...cuma meling kota Bandung sambil lihat kanan negeri aja tapi kita juga di Bandros sambil belajar tentang sejarahnya kota Bandung kita akan melewati beberapa tempat yang bersiarah dan saya akan bila sedikit tentang sejarahnya tapi saya bukan sejarahannya, bapak ibu atau yang dapet saya juga masih belajar tentang sejarahnya kota Bandung nanti gak ada penyelesaian saya yang kurang ataupun ada yang salah silahkan dikoreksi betul sudah-sudah ini penumpang saya? saya bangsa, saya tes sekali lagi jawa, ayy terus banget sekali lagi, jangan malah oh jangan menunggu enggak ya, ayo menurut ya, berumur saya oke, karena sudah siap, kita langsung mulai aja yang pertama kita bahas dulu jalan Bandung kalau kata orang Sunda, jalan ini singkatan dari Bantuan Cahio tapi itu hanya kira-kira saja, let's dikira-kira tapi nyata, dulunya jalan Bandung ini adalah pergombongan kuda atau gistal kuda kuda-kuda misipal di sini mereka digunakan untuk membawa surat-surat dan dikirimkan ke kantor po sebelah kiri nah istal kudanya yang pertama, sebelah kanan di depan nah ini istal kudanya yang pertama yang keduanya di depan, sebelah kiri, yang warna merah ini juga sama, dulunya istal kuda nah, selain ada istal kuda, tentu saja ada yang lebih bersihara yaitu situs selalu penjara bancil yang di dalam situsnya juga terdapat katungnya Bapak Soekarno sedang duduk penyilang kaki sama pegang buku patungnya di dalam nah, itu patungnya ada, ada ya kenapa tau-tau patungnya Bapak Soekarno ada di sana tentu saja itu karena beliau berada penjara di sini kurang lagi selama 8 bulan di akhir tahun 1989 dan penjaraannya sendiri, ini didirikan oleh Belanda tahun 1877 dari saw penjara bancil, kita lanjutkan lagi masuk ke jalan ABC nama jalan ini bukan diambil dari nama kopi, apalagi batu baterai ya apalagi yang ABC kecap, sirup, sawo, sambal, bukan ya tapi ABC ini singkatan A-nya Arabian B-nya Bumi Putra dan C-nya dari Canggis atau Tiongol di depan sebelah kanan ada masjid yang menggunakan ornament dari Tiongol namanya Masjid Al-Inti Judge yang diresmikan tahun 2010 oleh Gubernur Jabar kala itu namanya Bapak Riana untuk namanya sendiri, Al-Inti Judge kalau dalam bahasa Tiongol sebut Ranggu yang artinya adalah pembaruan dan selain masjid sekarang kita ada di atas sungai Cikapundung yang juga sungai Cikapundung ini menjadi sungai terpanjang di dunia sungai Cikapundung itu ya, Cikapundung sungai terpanjang di dunia alasannya, kalau sungai Cikapundung satu-satunya sungai yang melewati dua benua yaitu Asia dan sudah salah digawab lagi betul sekali ya maksudnya jalan Asia dan Afrika nah gitu dong jangan pada cemurut kalau ketahuan cemurut sama saya diturunin yang cemurut ya Bapak Ibu Agang Dete ini penumpang saya yang terakhir tolong lebih semangat ya biasanya juga aku semangat soalnya udah sore hari ini udah dari terakhir kepala saya udah dundung mohon semangatnya dari Bapak Ibu Agang Dete oke, nah sekarang kita masuk ke jalan ikoniknya Kota Bandung yaitu Jalan Jalan Braga yang dari jalan ini juga Kota Bandung sampai sekarang punya jelutan yaitu Kota Paris, Panjava atau Kota Paris di Pulau Jawa sentralnya fashion atau Banyu-banyu Paris juga kebanyakan diperjuang belikan ya toko yang ada di kanan kiri Jalan Braga ini toko-koonya sebelah kiri ada hangover ini masih berbasis sampai sekarang hangover hangover itu toko yang dibuka pertama kali Jalan Braga dididikannya tahun 1894 lalu yang sebelah kanan ada gedung gas negara yang dididikan tahun 1930 lalu ini adalah kantor pemasaran pabrik gas tapi kalau sekarang sudah di ruang jadi restoran dan selanjutnya ada gedung gas negara yang di depan sebelah kanan ini restoran pertama di Kota Bandung yang juga tempat pakan favoritnya almarhum kakek saya namanya Yang Bejah Bibi nah ini restoran Moizong Bukhoyen atau yang sekarang jadi Braga lumayan kalau namanya tetap pakai bahasa Perancis yang tadi saya sebutkan di awal Moizong Bukhoyen dimana? susah kan? makanya dirubah jadi Braga permulaan nama restorannya dan Kota Bandung Asamuasa nama jalannya Braga ini dari bahasa Sunda dari Katanga Braga atau Mung Braga yang artinya senang memperlihatkan atau senang memamerkan boleh kira lagi Jalan Braga ini gak pakai aspal ya bapak-bapak tapi pakainya batu alan bukan batu aki apalagi batu ginyal bukan ini batu alam asli namanya batu undersheed yang fungsinya untuk penyerap air makanya tiap Jalan Braga ada gulir hujan insya Allah banjir ya enggak atuh enggak Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang Jalan Braga enggak pernah banjir enggak percaya sama saya nanti setelah hujannya beres tunggu satu jam kesini lagi silahkan di cek banjir atau enggak jamin gak akan banjir Udah cukup yang banjir terikolat aja Braga mah jangan kalau Braga banjir memalukan oke lanjutkan lagi dari Jalan Braga